Halo kawan-kawan, selamat sejustra, salam sihat, semoga anda sihat-sihat selalu dimana juga berada petang hari ini saya bawa kamu jalan-jalan di GT Panjang Sebelum ke sana, kita melalui simat riset yang penuh dengan kelapa lihat disini cantik juga pemandangannya kita berhenti sekejap, kasih baik di break pasti kali ini Oke kawan-kawan, rumah sebelah kanan ini ialah rumah penghinapan smart riset di depannya terdapat rumput-rumput yang halus cantik untuk berkema disini Oke kawan-kawan, kita mulai naik di GT Panjang Wodobangloh ini ada bukit, sedikit kawan-kawan, untuk pengatuan kamu GT ini merupakan GT yang terpanjang di antara riset-riset di bagian sempurna sawah GT juga ini merupakan GT yang tercantik di bagian sempurna jika kita jalan kaki pergi ke wujud sana mengambil masa 25 minit atau 30 minit walaupun begitu, kita rasa penat sebab terdapat pemandangan yang indah dan bunga-bunga yang cantik di sepanjang GT ini di sepanjang GT juga ini busnya membuat menara-menara kecil yang menyerupai menara di negara China jawab busnya dan ialah keturunan dari China masingkat sedang JT ini mempunyai dua laluan yaitu yang ini dan tempat saya naik tadi dan ini ialah gate untuk pengunjung-pengunjung atau pelancong dalam negeri atau lokal sana juga tempat banyak bancong makan jika dalam keleparan sudah tahu tempat beristirahat dan sambil makan Sekarang kita masuk ke utah Banglo Tidak Tidak tempat ini tempat penyumbur kumpul setiap malam oke kawan-kawan saya wakamu melalui jalan kanan yang penuh dengan bunga-bunga di sini terdapat rumah rumah yang depan cantik-cantik jika kita jalan-jalan kita tidak merasa busan sebab kiri kanan buah-buah ada rumah-rumah yang cantik kita lihat selamat menikmati dan ini adalah spa spa Woto Bangla terdapat juga spa sini kawan-kawan di ujung ini dan 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 disini juga tempat orang berbanding mendah sebab keadaannya begitu cantik dan kurang membahayah sebab ada timbuk disitu mereka buat untuk penahan umbak dan ini adalah pantas untuk membuat seperti Christmas tahun baru China hari raya dan jika ada kawin mereka juga menyewa disini membayar untuk mengadakan majlis berkahwinan kebanyakannya orang-orang kaya dari China dan dalam negeri juga ada dalam negeri beginilah keadaan di hujung jt ini yang begitu indah sekali kelihatan matahari mulai terbenam disana oke kawan-kawan sampai disini aja video saya kali ini terima kasih karena menonton jangan lupa like, share, dan subscribe saya juga akan mengunjungi anda setiap anda mengunjungi channel saya terima kasih karena bersahabat sampai jumpa lagi di lain video